Intro Selamat sabat kepada seluruh teman-teman Dimanapun berada Kembali lagi bersama dengan saya Ariel Cornedy Dan pada hari sabat ini Kita akan kembali mempelajari Pelajaran sekolah sabat kita Di kelas Cornerstone Dan pada hari sabat ini kita sudah tiba Di pelajaran yang ke-10 Dengan judul Masa Keemasan Bangsa Israel Ayat intinya diambil dari dalam Kitab 2 Samuel pasal 7 Ayat 16 Demikian firman Tuhan Keluargamu dan kerajaanmu Akan kokoh untuk selama-lamanya Di hadapanku Tahtamu akan kokoh Untuk selama-lamanya Teman-teman Pelajaran sekolah sabat kita Pada hari sabat ini Masih melanjutkan kisah Tentang Raja Daud Pada hari sabat yang lalu Kita sudah belajar Bagaimana kisah Daud Dilantik Resmi menjadi laja Nah pada hari sabat ini Kita melanjutkan Bagaimana Masa kepemimpinan Bangsa Israel Di bawah kepemimpinan Raja Daud Nah disini Ketika Raja telah Menetap di rumahnya Dan Tuhan telah Mengaruniakan Keamanan kepadanya Terhadap semua musuhnya Di sekeliling Berkatalah Raja Kepada Nabi Nathan Lihatlah Aku ini diam Dalam rumahku Dari kayu aras Padahal tabut Allah Diam di bawah tenda Apa artinya Raja Daud Yang seorang manusia Dia tinggal Di tempat Yang jauh lebih baik Dibandingkan Dengan tabut Tuhan Yang hanya berada Di bawah tenda Nah Pada saat itu Tabut Tuhan Dibawa oleh Bangsa Israel Dan belum ada Suatu bangunan Yang resmi Satu bangunan Yang permanen Bagi tabut Tuhan Sedangkan Manusia saja Tinggal di kayu aras Kenapa tabut Tuhan ini Tinggal di bawah tenda Kemudian Berkatalah Nadan kepada Raja Baik Lakukanlah Segala sesuatu Yang dikandung hatimu Sebab Tuhan Menyertai engkau Nah tetapi Pada malam itu juga Datanglah firman Tuhan Kepada Nathan Demikian Pergilah Katakanlah Kepada hambaku Daud Beginilah Firman Tuhan Masakan engkau Yang mendirikan rumah Bagiku Untuk kudiami Aku tidak pernah Diam dalam rumah Sejak aku Menuntun orang Israel Dari Mesir Sampai hari ini Tetapi aku Selalu mengembara Dalam kema Sebagai kediaman Selama aku Mengembara Bersama-sama Seluruh orang Israel Pernahkah Aku mengucap firman Kepada salah seorang Hakim orang Israel Yang kuperintahkan Mengembalakan Umatku Israel Demikian Mengapa Kamu tidak Mendirikan bagiku Rumah Dari kayu aras Oleh sebab itu Beginilah Kau katakan Kepada hambaku Daud Beginilah firman Tuhan Semesta alam Akulah Yang mengambil Engkau Dari padang Ketika Menggiring Kambing domba Untuk menjadi Raja Atas umatku Israel Aku lebih Aku telah Menyertai Engkau Di segala tempat Yang kau Jalani Dan telah Melenyapkan Segala musuhmu Dari depanmu Aku membuat Besar namamu Seperti Nama orang-orang besar Yang ada di bumi Aku menentukan Tempat bagi umatku Israel Dan menanamkannya Sehingga Ia dapat Diam Di tempatnya sendiri Dengan tidak lagi Dikejutkan Dan tidak pula Ditindas Oleh orang-orang lalim Seperti dahulu Sejak aku Mengangkat hakim-hakim Atas umatku Israel Aku mengaruniakan Keamanan Kepadamu Daripada Semua musuhmu Juga Diberitahukan Tuhan Kepadamu Tuhan akan Memberikan Keturunan Tuhan akan Memberikan Keturunan Kepadamu Apabila Umurmu Sudah genap Dan engkau Telah mendapat Perhatian Bersama-sama Dengan nenek Maka aku Akan membangkitkan Keturunanmu Yang kemudian Anak Tandungmu Dan aku Akan Mengokohkan Kerajaannya Dialah yang Akan Mendirikan rumah Bagi namaku Dan aku Akan Mengokohkan Takta Kerajaannya Untuk Selama-lamanya Aku Akan Menjadi Bapaknya Dan Ia akan Menjadi Anakku Apabila Ia melakukan Kesalahan Maka Aku Akan Menghukum Dia Dengan Rotan Yang dipakai Orang Dan dengan Pukulan Yang diberikan Anak-anak Manusia Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Hilang Daripadanya Seperti Yang Kuhilangkan Daripada Sau Yang Telah Aku Jauhkan Dari Hadapan Luarga Dan Kerajaan Luarga Akan Kokoh Untuk Selama-lamanya Di Hadapanku Tahtamu Akan Kokoh Untuk Selama-lamanya Teman-teman Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Hari Ini Menceritakan Bagaimana Janji Tuhan Kepada Daud Dan Kepada Keturunannya Tuhan Berjanji Bahwa Dia Akan Selalu Menyertai Daud Serta Keturunannya Anaknya Serta Seluruh Kaum Keluarganya Bahkan Bangsa Israel Dan Disini Dikatakan Bahwa Bukan Kamu Yang Akan Mendirikan Rumah Bagiku Tetapi Anakmu Nanti Dan Itu Betul Kita Tahu Ceritanya Bahwa Anak Daud Yaitu Salomu Dialah Yang Mendirikan Rumah Bagi Tuhan Nah Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Pada Hari Sahabat Ini Teman-teman Kita Tahu Menuju Tahta Daud Pada Akhirnya Mempersatukan Bangsa Israel Dalam Kemangmuran Disini Yang Bisa Kita Ambil Apabila Kita Berjalan Bersama Tuhan Kita Menurut Perintah Tuhan Kita Menurut Rancangan Tuhan Maka Itu Adalah Yang Terbaik Bagi Kita Daud Dia Dalam Perjalanannya Menuju Tahta Raja Melewati Perjalanannya Panjang Yang Tidak Mudah Untuk Dilakukan Tetapi Dia Tetap Taba Dia Tetap Bersandar Pada Tuhan Maka Pada Akhirnya Daud Mendapat Berkat Mendapat Janji Berkat Dari Tuhan Bahwa Dia Akan Selalu Disertai Oleh Tuhan Dia Akan Selalu Hidup Dalam Kemakmuran Dia Akan Selalu Diberkati Oleh Tuhan Nah Teman-teman Disini Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Biarlah Kita Bisa Menjadi Seperti Daud Dalam Situasi Apapun Kehidupan Kita Apakah Itu Senang Atau Susah Baiklah Kita Selalu Dekat Dengan Tuhan Bersandar Pada Tuhan Maka Tuhan Akan Selalu Memimping Kehidupan Kita Dan Selalu Memberkati Kita Inilah Video Selah Sahabat Kita Pada Hari Sahabat Ini Dan Kalau Teman-teman Suka Silahkan Di Like Videonya Dan Jangan Lupa Untuk Komen Di Bawah Dan Yang Belum Subscribe Saya Ingatkan Di Subscribe Dan Jangan Lupa Untuk Dinyalakan Tombol Lonceng Supaya Teman-teman Dapat Mendapatkan Memberitahuan Jika Saya Mengupload Video Terbaru Dan Share Video Ini Keseluruh Social Media Saya Erika Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Tuhan Memberkati